Terima kasih, Mas Ari. Makasih juga buat Bapak Ibu dosen. Tadi ada Bu Retno, Pak Edi, sama Pak Bayu yang udah bersedia untuk hadir di sesi hari ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah gabung di sini. Nanti ini sesinya mungkin sampai aja. Manggilnya Raina juga nggak apa-apa. Nggak usah Mbak, nggak usah Ibu. Tadi cukup panggil Raina juga nggak apa-apa. Karena saya juga di kantor, nggak pernah dipanggil Mbak dan Ibu. Jadi, tim member saya selalu panggil nama. Dan saya bilang juga untuk selalu panggil nama aja. Oke, jadi sebenarnya kemarin saya udah tanya juga. Kira-kira partisipannya ini levelnya apa gitu ya. Ternyata mostly adalah semester 2. Jadi, kita coba untuk sama-sama beda. What is ERP? Apa itu Enterprise Resource Planning? Tapi mungkin in a fun way. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, feel free to ask. Or kalau misalkan microphone yang nggak bekerja, it's okay, it's fine untuk teks di chatnya. And we will discuss. Jadi, nggak usah sungga-sunggan untuk interrupt ketika aku present. Oke. Let's continue to the next slide. Mungkin tadi udah dikenalin juga sama Mas Ari. Nama saya Raina. Dipanggilnya Raina. Ini nama saya Raina Hanin Ahmad. Teman-teman bisa panggil aku Raina, bisa panggil aku Hanin, tapi jangan panggil Ahmad. Karena Ahmad itu nama bapak aku. Jadi, panggilnya Raina, Ray Hanin, it's fine. Saya itu kerja sekarang di salah satu consulting company. Jadi, kalau misalkan teman-teman pernah dengar, mungkin saya juga tahu banyak dari kolega-kolega saya, jurusannya itu management, accounting, finance. Mereka juga join company ini. Karena company ini merupakan salah satu company yang bisa dibilang palugada. Karena dia menyediakan stream buat consulting, stream buat technology consulting. Kalau misalkan teman-teman mau ada perusahaan, pasti butuh sistem yang terintegrasi. Untuk mewujudkan sebuah sistem yang integrasi itu, terkadang sangat kompleks dan sangat sulit. Sehingga mereka membutuhkan consultant. Itu jadi salah satu stream yang dilakukan oleh company saya. Saya bekerja di stream tersebut sekarang sudah 4 tahun. Jadi, kurang lebih sudah 4 tahun, mau beranjak ke 5 tahun. Sejauh ini saya belum kapok, jadi belum resign dari company yang saya enroll sekarang. Tadi sudah dijelasin juga sama Mas Bayu. Ini adalah pilihan dari background saya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba suara saya kurang jelas, atau saya terlalu cepat dalam menjelaskan, silakan untuk teman-teman buka mic, dan kasih tahu saya misalkan suaranya terlalu cepat, atau tidak jelas. Oke, sekarang kita mulai. Jadi, tadi sudah dikasih tahu juga sama Mas Ari. Jadi, teman-teman bisa go to menti.com, habis itu dimasukkan kodenya 32099580. Jadi, sebenarnya sebelum kita lanjut ke materinya, aku mau tahu dulu. Kira-kira ada nggak sih di antara 120 orang ini, apakah ada di antara teman-teman yang sudah tahu sebenarnya itu apa sih? ERP itu hewan, binatang, atau makhluk apa? Oke, jadi kita quick poll dulu. Kita quick poll untuk kita lihat. Kira-kira ada yang tahu nggak? ERP itu. Oke. Ini kalau kita lihat dari 50 orang, yang tahu ternyata cuma 6 persen, Mas Ari. 46 persen cuma pernah dengar doang. Nah, ini hampir seimbang pernah dengar doang, 47 persen dan sekian berkembang itu apaan ya itu ya ERP? Ternyata ada teman-teman yang udah pernah tahu nih ya, ERP itu apa sih? Tapi ternyata majority cuma kayaknya pernah dengar doang. Wah, jangan-jangan ini pernah dengar doang gara-gara di call barusan nih. Jadi, dianggapnya pernah dengar doang. Oke. Sekarang kita tes ya, buat teman-teman yang beneran bilang tahu, kita tes untuk next questions. Oke. Jadi, menurut kamu ERP itu apa sih? Nah, boleh dong teman-teman buat diketik di mentinya. Jawab aja, apa aja. Karena ini anonim, nggak akan ada namanya. Jadi, kalian lihat aja. Menurut kalian tuh ERP apa sih? Apakah electronic road pricing? Apa cuma sekedar enterprise resource planning? Apa IT-IT-an? Atau apa nih? Coba. Sistem untuk menyatukan banyak sistem, atau bagian di dalam perusahaan. Mungkin belum tahu. It's okay, nggak apa-apa. Nggak ada namanya. Selama nggak ada namanya, it's fine. Enterprise resource planning. Iya. Itu sama aja kayak ditanya gini. PP itu apa ya? Pulang pergi. Nggak apa-apa. Tapi it's fine. Sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan? Mungkin. Tidak tahu? Nggak tahu, Kak. Belum tahu? It's fine. Nggak apa-apa. Perencanaan sumber daya perusahaan. Itu lebih kurang kayak Transletan Bahasa Indonesia aja ya dari ERP. Tapi it's still fine. Sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara tindengasi. Wah, ini tipe-tipe mahasiswa yang bagus kalau buat ESSA ini kayaknya. Mungkin nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Nggak usah sambil sedih. Nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng-bareng. Pengelolaan bisnis secara tipe integrasi. Ada lagi? Mungkin seperti sistem begitu ya. Apakah cuma terkait dengan IT doang? Oke. Oh. Ini ada yang bakat jadi ini ya. Apa? Kowedia. Oke. Kalau gitu. Jadi tadi kita udah ternyata banyak teman-teman yang masih bingung kira-kira ERP itu apa sih? ERP itu kerjaannya apa sih? Gitu ya. Jadi. Oke. Kita mau bahas a bit of theory. Gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu ngantuk, teorinya dikit aja. Nah, konsepnya adalah ERP ini adalah salah satu pilar yang men-support bisnis. Supaya bisnis itu more integrated. Gitu ya. Lebih terintegrasi dan lebih centralize. Karena dia memiliki satu database yang centralize. Kalau misalkan teman-teman tahu macam-macam perusahaan, kadang-kadang yang dibuka itu rolnya banyak banget kan? Kadang-kadang ada bagian finance. Kadang-kadang ada bagian yang maintain stock, inventory. Kadang-kadang ada bagian yang maintain gudang. Kadang-kadang ada bagian yang mau procurement. Kadang-kadang ada bagian HR-nya. Wah, banyak banget. Apalagi kalau misalkan kita mau bilang perusahaan-perusahaan yang udah gede. Contohnya kayak misalkan kita bilang perusahaan takomsel. Perusahaan kayak Gojek. Perusahaan kayak Tokopedia. Itu pasti melibatkan banyak fungsi bisnis. Gak cuma admin atau bosnya. Tapi juga ada banyak. Ada bagian finance-nya, ada bagian HR-nya, ada bagian yang ngurusin fraud. Coba teman-teman bayang. Kalau misalkan, gak ada yang namanya sistem ERP. Jadi semua data, misalkan sales, data penjualannya berapa? Itu cuma mengandalkan Excel. Teman-teman bisa bayangin ya. Gimana jadinya kalau misalkan perusahaan sebesar Tokopedia, data-data kalian itu buat pembelian kayak gitu-gitu dimaintain di Excel. Itu bisa-bisa barang kalian enggak. Bukan cuma telat satu minggu itu. Barangnya mungkin bisa telat sampai berbulan-bulan. Inilah salah satu role penting dari ERP. ERP make it happen. ERP membuat sebuah perusahaan lebih terintegrasi. Jadi kalau misalkan aku kasih contoh gampangannya adalah misalkan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang. Contohnya kayak apa ya? Unilever. Teman-teman pasti pernah deh pakai salah satu produk dari Unilever kan? Mau sabunnya, misalkan Lux gitu kan? Atau pasta giginya, pepsoden gitu kan? Nah, bagaimana ERP bisa membantu perusahaan-perusahaan tersebut? Yang paling gampang adalah untuk supaya ketika perusahaan itu melakukan produksi, supaya tidak kurang daripada konsumsi yang dibutuhkan oleh konsumen, nah, ERP membantu untuk merencanakan kira-kira stok yang dibutuhkan ini berapa untuk periode berikutnya. Be it misalkan dua minggu berikutnya, atau satu bulan berikutnya, ERP make it happen. Jadi melalui demand planning, jadi ada salah satu sistem untuk mem-forecast, kira-kira satu minggu ke depannya tuh pepsoden itu bakal dibeli berapa banyak orang ya? Nah, dari situ kemudian mereka urutin ke belakang. Oh, kira-kira pepsoden kayaknya bakal dibeli lima orang, misalkan di Bogot. Nah, untuk membuat lima pepsoden itu, kira-kira butuh bahan bakunya apa aja ya? Berapa ya? Nah, itu nanti akan masuk menjadi proses dari perencanaan manufacturing-nya mereka, karena mereka misalkan bikin pepsodennya sendiri. Nggak dikontrak ke perusahaan lain. Nah, itu kalau misalkan ditarik ke belakang lagi, mereka jadi bisa membuat perencanaan. Perencanaannya apa? Kira-kira nih, untuk mengerjakan atau membuat lima pepsoden tadi, butuh mesinnya berapa ya? Nah, butuh orang yang ngerjainnya berapa ya? Kalau misalkan udah ketahun, misalkan, oh ternyata satu pepsoden butuh satu orang di pabrik, gitu ya. Dari situ bisa ketahun lagi. Satu orang di pabrik itu kira-kira nanti gajinya mau berapa ya? Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, ERP itu secara garis besarnya adalah dia menangani seluruh itu. Jadi, dia menangani semua dari fungsi bisnis dan membuat menjadi terintegrasi. Kira-kira sudah cukup ngantuk kah teman-teman? Belum, masih semangat. Belum. Jadi, kalau misalkan udah ngantuk, tolong di-raise hand-nya gitu ya, atau dibuka videonya gitu ya. Nanti mungkin bisa ditodong Mas Ari untuk nge-go-footin gitu ya. Mungkin nih, 136 untuk di-go-foot. Nah, jadi tadi itu merupakan gambaran singkat aja. ERP itu, kenapa sih ERP itu penting? Bagaimana ERP bisa membantu perusahaan-perusahaan? Padahal kalau misalkan kita lihat, nilai dari sebuah proyek ERP itu nggak cuma satu. Tapi dia bisa sampai bermilyar-milyar gitu ya. Nah, pemilyar-milyar dengan effort yang tidak mudah gitu ya, dengan masih ada kemungkinan untuk proyek ERP itu gagal. Tapi kenapa masih banyak perusahaan mengupayakan supaya mereka menimplementasikan ERP? Karena itu tadi. Karena ketika sebuah ERP itu sukses terimplementasi dari perusahaan yang paling dekat impact-nya apa adalah meningkatnya produktivitas perusahaan tersebut. Ketika produktivitas meningkat, pasti revenue-nya meningkat. Kalau revenue-nya meningkat, cenderung menghasilkan COVID yang meningkat juga. Nah, jadi di slide berikutnya ini, tolong jangan fokus dengan anjing yang lucu di sebelah sini, dia memang sangat lucu. Jadi di sini saya mau cerita aja. Biasanya kalau saya dapat proyek, jadi kerjaan aku itu, mungkin kalau teman-teman mikir, kadang-kadang ada orang yang kerjanya, misalkan di tim procurement gitu ya, kerjaannya beli barang, negosiasi kontrak gitu ya. Nah, tapi kalau kerjaan aku apa sih? Kerjaan yang aku lakukan itu adalah, aku itu melihat jika sebuah bisnis itu apakah masih bisa diimprove atau tidak. Kalau bisa diimprove, bisa diimprove dengan menggunakan ERP sistem apa, supaya kita bisa bring impact ke enterprise yang mengharir kita sebagai consultant. ini basically sebenarnya biasanya apa sih yang aku lakukan di kerjaan-kerjaan aku itu. Karena biasanya satu proyek itu, apalagi kalau misalkan perusahaannya besar sekali, akan menghabiskan waktu itu satu tahun. Enam bulan sampai satu tahun. Nah, jadi biasanya yang aku lakukan itu apa sih di kerjaan itu? Dari sebuah satu proyek itu, itu kita ada namanya metodologinya. Jadi ada fasenya. Jadi enggak serta-merta klien bilang, saya mau sistem yang otomatis menghitung stok saya misalnya. Terus habis itu langsung kita buatin. Tidak gitu. Jadi ada tahap-tahapannya dari sebuah proyek itu. Dari sebuah proyek ERP. Yang paling, metodologi yang paling kira dan yang paling sering diimplementasi di semua company adalah namanya waterfall methodology. Mungkin buat teman-teman udah pernah dengar mungkin ya, waterfall methodology itu apa. Jadi waterfall methodology itu sebenarnya sama sekali enggak berkaitan dengan dengan air terjunya sendiri. Jadi jangan dipikir kalau misalkan kita proyeknya pakai waterfall methodology artinya berarti proyeknya butuh air banyak dan butuh sering-sering ke air terjun. Enggak. Jadi yang dimaksud dengan waterfall methodology itu apa? Kalau misalkan ada lima fase, kayaknya di sini kita ada enam fase gitu ya. Artinya fase sebelumnya harus beres terlebih dahulu. Baru kita bisa lanjut ke fase berikutnya. Jadi itu sama kayak waterfall. Karena air itu selalu turun, enggak mungkin naik gitu kan. Jadi kalau misalkan fase satu belum beres, fase dua enggak bisa jalan. Begitupun dengan fase-fase berikutnya. Jadi fase satu harus beres dulu, baru ke fase dua, ke tiga, empat, lima, enam. Nah, sekarang aku mau jelasin. Fase satu itu apa? Fase satu itu merupakan fase requirements gathering. Oke? Jadi misalkan kayak yang aku alami sekarang, klien aku di telco, telecommunication, provider-provider gitu ya. Kalau misalkan kalian ada yang pakai telekomsel, indosat, tiga-tiga. Nah, jadi yang pertama adalah kita gather requirement-nya mereka. Kita interview mereka. Kira-kira bapak sama ibu ini gimana ngerasa kerjaannya. Jadi requirements gathering ini kita lakukan di beberapa level. Level direkturnya, kemudian level menengahnya, manager dan senior manager atau general manager gitu ya, sampai ke level bawahnya, level operationalnya, admin-admin. Kenapa sih harus banyak banget orang yang di-interview gitu ya? Karena pekerjaan mereka itu beda-beda dengan view yang berbeda-beda. Jadi aku kasih contoh gini. kalau misalkan kalian nanya ke kasirnya Alphamart, gitu ya, Mbak, kira-kira biasanya masalah apa nih yang selalu Mbak hadapi di pekerjaan Mbak setiap hari? Karena itu biasanya yang akan kita tanya. Karena itu menjadi dasar bahwa dibutuhkan business process re-engineering. Biasanya apa yang dijawab oleh kasir Alphamart? Paling mentok-mentok gini, iya nih, biasanya edicinya suka mati sendiri. gitu kan? Iya nih, biasanya sistemnya saya mau input, tiba-tiba dia mati sendiri. Habis itu susah banget di rebootnya komputernya. Jadi hal-hal yang lebih teknis dan lebih operasional. Cuma kalau misalkan kita tanya sama yang punya Alphamart, let's say, gitu ya, pasti bukan itu jawabannya. Yang dijawab adalah iya nih, kayaknya gitu ya, gara-gara ada Indomaret di sebelah, gitu kan, keuntungan saya jadinya perbagi dua nih. Gara-gara ada Indomaret di sebelah, gitu. Jadi pada saat requirements gathering, itu kita akan coba untuk get semua keluhan-keluhan itu, atau kita biasa sebut pain points, gitu ya, dari berbagai macam stakeholders. Jadi nggak cuma admin-nya doang, admin-nya iya, di level strategiknya juga iya, manager yang juga yang real manager, dan di level yang lebih tinggi juga iya. Jadi level direktur, bahkan sampai level CEO-nya. gitu. Nah, dari situ, apa yang kita lakukan? Jadi tadi udah dua wawancara tuh, semua petugas alfawart itu, gitu kan, nah habis itu kita kelompokkan. Kita kelompokkan, kita cari, kita analisis, sebenarnya nih, masalahnya kenapa sih? Nah, setelah kita udah tahu masalahnya itu kenapa, baru kita lanjut ke fase yang nomor dua. Namanya sistem design. di sistem design ini, itu kita baru mikir doang. Oh, jadi kalau misalkan aku kasih contoh, misalkan di, sekarang contohnya agak sedikit tinggi ya, karena kalau contohnya Alphamart, aku jadi bingung sih contohnya. Jadi kalau misalkan dulu di klien transportasi, gitu ya, di klien transportasi itu, dia itu salah satu bisnisnya adalah untuk sewa-sewain mobil. Jadi kalau teman-teman biasanya suka pergi ke Bandung, biasanya ada kemungkinan besar, itu biasanya sewa mobil dia, atau mau pergi kemana, gitu ya, dia sewain crane, dia sewain warehouse juga, gitu ya, jadi dia sama gitu, sewa-sewa dan transportasi dan logistik. Nah, salah satu lini bisnis yang terbesarnya adalah untuk nyewain mobil-mobil kayak Apanza, Senya, kayak gitu-gitu. Nah, pain points-nya apa? Pain points-nya adalah mereka itu terkadang tidak tahu. Jadi, satu klien ini itu di bawah perusahaan induknya itu ada 13 anak perusahaan. 13 anak perusahaan ini punya cabang lagi, gitu ya, sampai, kalau nggak salah, sampai beberapa ratus cabang, gitu ya, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, pain points-nya apa? Pain points-nya adalah mereka nggak tahu mobilnya itu ada berapa dan ada di mana. Kalau misalkan teman-teman mikir ya, ya, itu mah, nggak masalah kali ya. Yang penting kan mobilnya kita udah beli, ya kan? Yang penting kan semua orderan bisa diambil. Tapi kalau misalkan teman-teman mikir, dari sisi, kalau misalkan teman-teman yang punya perusahaannya, itu bisa jadi masalah. Kenapa? Karena kalau misalkan tiba-tiba mobilnya hilang, itu nggak akan kedetect. Kalau misalkan tiba-tiba ada pelaporan yang salah, jadi misalkan ada drivernya yang nakal, dia bilang, ya nih, mobilnya hilang, padahal ternyata dia simpan atau gimana. Itu nggak akan misalnya detect. Nah, jadi pada saat sistem desain, itu kita akan berpikir bagaimana untuk mendesain sebuah sistem supaya bisa tracking. Ini mobilnya ada di mana sih? Ini mobilnya apalagi di proses separasi, apalagi di proses di, apa namanya, maintenance secara berkala. Kayak gitu ya. Nah, itu kita mikirin, kira-kira nanti sistemnya gimana ya? Apakah mau dibuat Gojek gitu ya, yang life tracking terus gitu kan? Atau mau dibuat kayak reporting doang? Nah, itu prosesnya ada di sistem desain. Setelah sistem desain, gitu ya, biasanya di sini, kita juga actively communicate dengan kliennya. Jadi, misalkan, misalkan aku konsultannya teman-teman ininya ya, kliennya gitu ya, aku bakal bilang, ya nih Pak, saya punya ide nih, kayaknya kita harus bikin sistem kayak Gojek gitu Pak, supaya kita bisa tahu bapak mobilnya ada di mana. Nah, padahal di sini ini, di fase ini, klien bisa aja bilang, ah, enggak ah, gitu kan? Atau dia bisa buy in, bisa kayak, oh ya bener-bener, bener, gitu. Nah, ketika kita sudah agree, gitu ya, dengan desainnya nanti sistem gimana, kita lanjut ke fase ketiga, di mana kita develop sistemnya. Jadi, di sini nanti enggak cuma konsultat doang adanya, ada juga orang-orang teknikal, gitu. Kalau berdasarkan pengalaman sih, biasanya kalau teman-teman dari, apa namanya, bukan teknologi informasi ya, itu biasanya jadi fungsionalnya, gitu, jadi konsultannya, gitu. Bukan jadi orang yang nge-coding gitu. Habis itu, habis sudah di-develop, kita akan testing sistemnya ini bersama dengan user. Apakah yang udah di-develop ini, apa namanya, bekerja dengan baik, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya HP, gitu ya, HP-nya itu kan biasanya periodically ada software updates, ya kan. Software updates itu pasti dia sudah melalui sistem development dan sistem testing juga. Kalau misalkan yang lebih relate lagi, mungkin teman-teman yang dulu pernah punya Samsung, pernah ada push notification dari Samsung isinya angka satu doang. Itu, apa namanya, most likely, gitu kan, itu mungkin dia melakukan either sistem development atau sistem testing. Jadi, pokoknya semua sistem yang sudah kita develop harus kita testing. ketika sudah nyampe di production, sudah nyampe di HP teman-teman masing-masing, gitu ya, sistemnya itu nggak melakukan, nggak nge-crash. Kalau misalkan kemarin pernah ingat lagi yang dekat-dekat hari ini, pernah beberapa aplikasi Google itu nggak, not responding di HP buat teman-teman yang pakai Android, gitu. Nah, itu kita untuk mencegah kayak gitu, gitu ya. Jadi, ketika dipakai sama user, itu semuanya seamless. Sistemnya bisa digunakan oleh user, user tidak mengalami kesulitan, gitu ya, nggak ada danduan, sehingga bisa di-achieve objektifnya. Nah, setelah sistemnya di-test, habis itu baru di-deploy. Artinya apa sih di-deploy? Di-deploy itu sebenarnya adalah saat teman-teman dapat notifikasi di HP, ada sistem upgrade. Nah, itu sama seperti itu. Jadi, kita deploy dari development, kita deploy bahwa sistem itu udah bisa dipakai oleh user. Habis itu, ini yang nggak kalah suit, yaitu support dan training. Karena ERP itu nggak cuma satu custom application, gitu ya, tapi itu tadi yang dia bener-bener menaungi banyak fungsi bisnis. Jadi, salah satu yang paling challenging dari sebuah project ERP adalah bagaimana cara kita nge-training. Ini beneran terjadi, gitu ya, ini beneran terjadi. Jadi, kita pernah training, waktu itu trainingnya, kalau nggak salah, teknisi. Jadi, ini beneran terjadi, padahal waktu itu sudah 2018. Tapi, yang aku temuin, orang itu, dia bahkan nggak bisa nyalain laptop. Dia bahkan nggak tahu gimana cara operasi laptop. Jadi, memang pada saat training itu, kita dituntuk untuk bisa menjelaskan sampai usernya itu at least bisa mengoperasikan sistemnya gimana. Kenapa penting? Karena sebenarnya memakai sistem itu secara langsung kebanyakan adalah level operasional. Jadi, teman-teman, bayangin kalau misalnya semua level operasional nggak bisa pakai sistemnya, sama aja dengan bisnis operasinya bakal berhenti. Jadi, training ini terlihat mudah, tapi juga merupakan salah satu fase yang paling krusial, yang menentukan apakah sebuah proyek implementasi itu akan berhasil atau nggak. Oke. Kira-kira teman-teman merasa ERP ini sebuah kegiatan proyek yang menarik atau enggak nih? Ini kita mungkin dua arah aja kali. Siapa nih yang bisa aku tunjuk? Raihan Raihan Fikri Akma. Boleh Raihan untuk open audionya saat disapa silakan Raihan atau juga mengaktifkan kameranya Raihan. Ini kalau nggak lewat online bisa menjel. Raihan tidur apa enggak? Tidak Kak. Oke. Jadi gitu Raihan. Coba kita tes apakah Raihan tidur atau enggak. Nah di fase apa kita aktif berdiskusi dengan klien untuk menentukan kira-kira solusinya atau ERP sistem yang di apply itu apa? Ayo pilihannya eh eh nggak usah deh nggak usah dikasih pilihan kalau misalkan nggak bisa jawab berarti call a friend sebut satu nama temennya buat jawab ini ini nanti langsung keluar untuk soal ujian aja nih di minggu depan ya oke Raihan ayo silahkan kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa nggak apa-apa Raihan tapi panggil satu orang temennya buat ganti habis itu nanti dibilang wah nanti saya dibusuhin sekelas Kak Raihan boleh di open audionya masih mute silahkan jawabannya apa belum tahu Pak ya nggak apa-apa sebut satu nama temennya Pak Han Januar Pak Farhan Januar ya oke silahkan Farhan oke Farhan Januar silahkan ya Pak oke Farhan Januar tadi ditunjuk oleh Raihan ya tadi pertanyaannya Mbak Mbak Raina sudah jelas ya itu kira-kira silahkan Mbak Raina jadi fase dimana yang kita tanya-tanya kliennya kira-kira apa sih kesusahan hidup atau kesusahan kerja yang dialami oleh klien kita ini fase dimana tuh Farhan 1,2,3,4,5,5,6 masih bingung oke it's okay it's okay gak apa-apa ini positif keluar soal ujian ini oke siap lanjut Mbak Raina atau mau ada volunteer ya mungkin boleh ada volunteer kali disini iya boleh oke yang bisa jawab pertanyaan Mbak Raina seperti biasa di setiap webinar saya kasih nilai lebih untuk beberapa yang bisa jawab boleh boleh open mindnya yang mau jawab silahkan boleh saya coba Pak boleh silahkan namanya siapa saya Kimatin Mora Suhud Pak dari kelas 2D oh Kimatin Mora Suhud oke silahkan Kimatin dari tadi yang saya dengar sih dari langkah pertama ya recruitment gather jadi dia tuh nge-interview dari kayak tadi si kakak bilang kan dari contohnya dari Kasih Rindo Maret gitu kan pas ditanya gitu keluhan dari menjadi Kasih Rindo Maret itu jadi gimana sih jadi kata si Kasih Rindo Maretnya tuh di edisinya gini-gini-gini keluhan karena gak bisa error tapi dikala ditanya ke yang beda gitu ya direkturnya atau stakeholder yang berbeda si direkturnya tuh bilang keluh kesannya tuh beda dari jadi ada yang do Maret di samping tuh bikin kita penurunan karena pendapatan gitu gini itu sih Pak yang saya simak dari tadi luar biasa ini sepertinya Mbak Rena Mas Martin ini kebayang-bayang Mbak Mbak Indomaret begitu diterangin betul-betul gini-gini lanjut lanjut jadi mungkin biar lebih kebayang dengan teman-teman lain mari kita gunakan kasus Mbak Mbak Indomaret gitu ya nah jadi pas di requirement gathering gitu ya nah Martin tanya sama Kasih Rindo Maretnya Mbak kira-kira apa yang membuat Mbak Galau akhir-akhir ini gitu kan apakah Mbak baru diputusin pacarnya gitu nah habis itu Mbaknya bilang oh bukan Martin aku bukan diputusin pacar aku ini kemarin aku mau ada pelanggan mau beli barang cuma ini koneksinya lama banget sampai pelanggannya marah-marah akhirnya gak mau belanja lagi di Indomaret gitu kan kemudian habis Martin mendengar curhatan Mbak Dadi kita lanjut ke fase 2 sistem desain akhirnya Martin berpikir gimana caranya bikin sistemnya itu gak lemot gitu kan habis itu Martin Martin berpikir ah ya nih ternyata ada logiknya nih logiknya gitu kan ada teknikal orang teknikal yang bisa membuat sistemnya itu gak lemot di apply lah logik tadi supaya gak lemot kita masuk ke fase ketiga jadi di fase ketiga ini Martin udah hire orang teknikalnya untuk membuat sistemnya gak lemot oke nah terus orang teknikalnya bilang wah udah beres nih Pak saya udah kerjain nih terus Martin bilang eh ntar dulu saya tes dulu siapa tau kamu bohong gitu kan nah di fase keempat ini Martin akan ngetes programnya bener gak sih yang tadi dibilangin udah di upgrade itu beneran udah udah ter upgrade udah udah lagi cepet gitu kan terus Martin bilang oh iya nih ternyata udah cepet gitu kan nah di yang nomor 5 ini Martin seakan-akan ngasih ke Mbak Kasir Indomaretnya Mbak gini deh saya install aja program saya yang baru biar Mbak gak usah galau lagi saya juga sedih ngeliat muka cantik Mbak jadi galau gitu kan di yang nomor 5 ini sistem deployment ini program baru tadi yang udah di upgrade di install di komputer Mbak Indomaretnya habis itu Mbak Indomaretnya bingung kok ini tombolnya beda-beda sih gitu kan saya gak ngerti mas gitu kan nah di nomor 6 itu kita akan support Mbaknya untuk kita ajarin oh iya Mbak soalnya kalau misalkan desainnya kayak kemarin jadi ngebuat buat berat sistemnya Mbak makanya kita ubah support and training ini dibutuhkan supaya buat user-user yang gak gak aware gitu kan yang gak terbiasa dengan sistem yang baru mereka jadi bisa pakai sistem yang baru gitu gimana Rehan sudah mulai agak paham Kak iya udah mulai kebayang muka-muka Mbak Indomaret sudah-sudah tapi jangan-jangan Mbak Reina kalau kita ganti di kasusnya Mbak Indomaret jadi mas-mas Indomaret mereka hilang ingatan lagi kalau mas-mas Indomaret saya expect nanti yang ingat yang cewek oke benar-benar bisa jadi oke itu tadi jadi kalau misalkan teman-teman nanti kerja jadi ERP consultant atau teman-teman nanti kerja di sebuah perusahaan yang mengimplementasikan ERP nah ini nanti adalah journey yang teman-teman akan lakuin ini sebenarnya tadi udah aku sedikit bahas case tadi gitu ya jadi ini mungkin agak sedikit boring gitu ya maaf ya tapi bear with me beberapa menit gitu ya jadi saya selama saya bekerja ini saya sudah mengimplementasikan sistem di beberapa perusahaan gitu ya salah satunya perusahaan mining teman-teman tau gak perusahaan mining perusahaan mining itu kayak apa namanya adaru gak ini ya gak familiar namanya total total Pertamina terus habis itu ya total Pertamina lah yang paling familiar terus habis itu saya pernah implementasi lagi di transportation dan logistic company gitu ya buat yang tadi yang sewa-sewa keren kalau misalkan teman-teman pergi ke tajung keren banyak keren itu belum tentu semua perusahaan beli kerennya mereka sewa keren nah terus habis itu terakhir di telco pernah apa namanya pernah juga di pro produk produk itu misalkan kayak yang menghasilkan penghasilkan barang lah ya saya gak bisa sebut spesifikly company-nya apa sama apa namanya konglomerate company konglomerate company itu artinya dia gak cuma satu lini bisnis doang jadi contohnya misalkan kayak misalkan kayak inilah apa namanya Astra Astra itu kan gak cuma satu lini bisnis doang gitu kan dia ada banyak banget anak-anak perusahaannya dan lini bisnisnya bermacam-macam konglomerate company nah jadi jadi apa namanya apa sih yang aku lakukan di sana gitu kan yang saya lakukan di sana adalah sama seperti tadi sama seperti membantu Bamba Indomaret cuma skalanya lebih besar skalanya adalah perusahaan perusahaan yang lebih besar lebih kompleks gitu ya jadi kalau misalkan teman-teman pakai sekarang misalkan providernya providernya Indosab teman-teman suka mikir gak sih apa namanya dibalik ini kira sih yang terjadi gitu kan mungkin kita gak usah fokus ke slide ini kali ya jadi saya aku mau kasih contoh yang mungkin lebih dekat ke kehidupan kita sehari-hari jadi kita pakai contoh misalkan provider provider telepon yang sih contohnya Indosab gitu ya Indosab itu supaya dia bisa kasih kalian sinyal mereka butuh untuk bangun tower-tower gitu ya supaya mereka bisa bangun tower tentu mereka harus beli jadi tower itu jangan dianggap ya beli tower satu satu paket tower berapa gitu ya enggak jadi tower itu yang apa namanya untuk beli tower itu teman-teman harus sewa tanahnya sewa towernya sewa radionya sewa BTS banyak banget dan komponen-komponennya itu kalau misalkan kalian suka lewatin jalan di tower suka ada yang bentuknya kayak drum gitu kayak drum itu itu semua itu komponen-komponen yang mereka susun untuk jadi tower untuk jadi tower sendiri udah mulai ada proses procurement-nya kalau misalkan udah beli barangnya udah pasti harus dibayar beli tower dibayar terus habis dibayar itu harus diakui sebagai aset ini Mas Ari ini finance-nya udah sampai mana ya belajar kayak penakuan aset gitu-gitu udah kah Mas belum ya awal-awal sih kayaknya udah deh mereka udah belajar pengantar akutansi kayaknya udah mulai deh oke oke aku takutnya ini terlalu ya jadi jadi gitu nah jadi setelah harus di maintain asetnya terus habis itu juga kita harus air orang-orangnya sama kayak gitu karena biasanya perusahaan-perusahaan ini yang udah yang udah apa namanya yang udah mature lah ya yang udah datang ini kenapa butuh kenapa tetap butuh ERP karena yang paling mereka kejar adalah automation gitu ya teman-teman suka bayangin gak kalau teman-teman suka melakukan belanja di Tokopedia gitu ya pilih-pilih barangnya gitu kan check out dapet barangnya tapi ini beda yang pilih-pilih barangnya itu mewakili sebuah perusahaan jadi sebuah perusahaan pilih-pilih barangnya kemudian barangnya dibeli nah tapi skala barangnya itu lebih besar gitu kan dan dibelihnya itu terhadap perusahaan lain jadi involving B2B business business to business gitu ya jadi satu transaksi dari satu perusahaan ke perusahaan lain nah itu enabler-nya adalah salah satunya ERP jadi bagaimana sebuah data tadi yang banyak banget itu data aset data orang-orangnya jadi kalau misalnya teman-teman nanti kerja gitu ya teman-teman nanti kerja biasanya nanti bakal ditanya data dirinya apa gitu ya KPP atau apa itu itu nanti akan di store juga di sebuah database nah jadi yang mereka mau adalah automation seberapa signifikan ERP itu automationnya bisa dilakukan sih Kak gitu kan sangat signifikan ERP itu yang paling gampang adalah ERP itu even bisa calculate kalau misalkan kalian lagi kerja udah-udah kerja gitu ya nanti dia bisa calculate kira-kira anak ini gajinya berapa ya nanti dia dapat cuti berapa ya habis itu nanti kira-kira dapat bonusnya berapa ya oh ternyata ini anak udah 30 bulan turut-turut telat terus nih kalau telat terus 3 kali selama 30 bulan turut-turut nanti gak dapat promosi gitu itu juga sekarang juga mulai apa namanya mulai berkembang lagi automationnya itu misalkan dengan menggunakan kayak digital signature gitu jadi gak perlu kandatangan basah ada electronic signature gitu kan terus habis itu apa namanya reportingnya itu lebih bagus gitu dia bisa lihat lewat web kalau misalkan teman-teman sekarang suka ngedrop file di OneDrive di Google Drive gitu ya di cloud gitu ya bayangkan kalau misalkan sistem perusahaan itu gitu ya udah di cloud gitu jadi kalau misalkan kadang-kadang kalian ngedrop file gitu dengan cloud bayangkan kalau misalkan sistem perusahaan itu sendiri udah ada di cloud jadi itu adalah ERP yang sekarang happening gitu dia bukan lagi bukan lagi di laptop bukan lagi ini tapi udah di cloud jadi salah satu key points yang kita bisa dapet dari CRP adalah automation active supplier collaboration terus habis itu more integrated dan lebih cepat gitu yang paling kita kerasa apa sih kak yang paling kita kerasa adalah yang selalu dekat dengan kita caranya selama kita mau beli pepsoden pepsoden itu selalu ada di giant di hypermart di mana gitu ya itu itu impact terdekatnya buat kita buat teman-teman kalau misalkan masih belum kebayang jadi apa namanya implementasi yang implementasi ERP yang sukses terhadap perusahaan tersebut kerasanya di kita apa nih gitu kan bukan di konsultannya bukan di bukan di perusahaannya kerasanya di aku apa gitu kan kerasanya di kita adalah kalau gampangnya kalau kita mau beli barang barangnya ada oke kalau misalkan kalian mau akses Tokopedia sistemnya berjalan dengan cepat gak loading terus gitu kan kalau misalkan kalian mau order gojek gitu ya itu kalian bisa tahu oh ternyata lokasinya di sini di sini di sini eye trackingnya di mana terus habis itu bisa tahu harganya saat itu berapa juga jadi itu salah satu yang paling e-commerce juga e-commerce itu salah satu bentuk juga dari ERP gitu kan bagaimana stok yang ada kalau sekarang kan di Tokopedia kan suka ada tuh ya kan stoknya tinggal berapa bisa dibeli gitu kan bisa dibeli atau enggak ketika dibeli nanti dia akan ngurangi stok juga terus habis itu nanti ketika ada penjualan gitu ya akan langsung tercatat salesnya berapa gitu itu it's one part of the ERP2 gitu sekarang sebelum ke sini akan lebih baik kalau kita spot jantung dulu jadi kita pilih salah satu yang beruntung hari ini tadi kan cowok sekarang boleh boleh silahkan mbak sekarang cewek siap-siap ya yang cewek ya jangan live jangan live call ya ini kalau misalkan kita enggak online mungkin aku bisa kasih atau kalian suka apa download atau ini Mita Amalia halo Mita halo kak iya gimana kabarnya gimana kabarnya Mita Alhamdulillah baik kak Mita bisa on cam bisa on cam enggak po soalnya signalnya enggak enggak stabil ya oke 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 silahkan nah Mita kalau dengar dari yang tadi ya gimana bentuk ERP itu mungkin Mita bisa kasih aku contoh enggak di salah satu apa namanya implementasi ERP itu apa enggak usah enggak usah yang tinggi-tinggi banget enggak apa yang pernah kamu rasain apa misalkan kayak misalkan ya aku pernah apa namanya pernah belanja dari apa ya dari Cina kan Alibaba misalkan aku pernah order barang di Alibaba bayar ternyata tiga hari udah nyampe jadi kalau Mita apa nih yang pernah yang pernah yang pernah yang pernah dialami aku pernah kayak gitu juga beli barang di online shop gitu baru bayar siang besok sorenya tuh udah nyampe berarti seamless banget ya itu ya Mita ya oh itu saya mau juga tuh jadinya kalau cuma kalau gak nyampe satu hari oh dimana itu belinya berarti di mana kalau gak salah deh Kak dimana Bandung oh I see ya nah jadi kira-kira dari kasus itu nah fungsi bisnis yang terlibat apa aja Mita fungsi bisnis sudah pasti salesnya mungkin ya kan habis itu apa transportasinya kayaknya sih transport dari transportasinya Kak terus apa lagi kalau butuh tunjuk orang tunjuk orang Mita yang cewek ini ini kayaknya habis ini aku gak diundang lagi ya Mas Nggak malah diundang lagi habis ini Mith boleh tunjuk yang lain Mith kira-kira Mith tadi sebenarnya ditanya ya begitu order itu prosesnya gimana gitu ya kan gak langsung ke logistik kita ya kira-kira kemana dulu atau boleh tunjuk Mith yang lain biar temannya merasakan penderitaan Mith juga gitu ya siapa Mith kira-kira Mith siapa temannya gak usah takut dimusuhin gak apa-apa sinyalnya dia kayaknya problem nih Mbak Reina tunjuk lagi aja cewek yang lainnya Mbak yaudah Indriani 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 siapa nama lengkapnya Indriani silahkan Indriani Halo Mbak Indriani dia gara-gara nama yang dipanggil Indriani langsung rename jadi Indriyono jadi cowok Ayo Mbak Indriani Mbak Indriani ayo silahkan Halo Mbak wah semua pada menggunakan rumus Ninja Hattori nih jurusnya langsung pada ngilang semua kayaknya Mbak Indriani emang banyak trik ya untuk ngeles di zoom bisa aja tiba-tiba suara saya gak ada gak muncul gak muncul bisa ada gerakan kayak gitu saya juga sering gitu kalau sama mohon maaf maaf sinyal saya gak jelas bisa juga gitu ya Octavia deh Octavia 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 ada yang raise hand raise hand Octavia dulu aja Octavia nanti setelah ini yang raise hand ya Octavia silahkan pernah ngalaminya Arti mungkin pernah order barang belum di order udah nyampe gak pernah cuman ya tepat waktu sih kalau order oh pernah lambat pernah lambat gitu ya nah gitu terteranya itu misal pengirimannya itu maksimal 7 hari tapi udah 2 minggu baru datang gitu pernah gitu akhirnya udah gitu nah kira-kira prosesnya itu apa prosesnya itu gak gak cuma ini dong gak cuma kamu tunjuk barangnya terus barangnya ada kan prosesnya apa prosesnya ya yang pertama itu ya apa ya menentukan keinginan milih barang terus check out check out terus udah terus milih barangnya dimana di market place install shopee gitu itu penuh oke habis itu pada saat milih barang milih juga gak ekspedisinya apa iya milih ekspedisi aku itu milih si cepat ekspres terus apa ditanya penjualnya tapi gak dibalas kadang-kadang waktu itu gak dibalas jadi prosesnya berarti oke prosesnya berarti mulai dari kamu place the order kamu pilih ekspedisinya apa terus habis itu apa yang terjadi di penjualnya penjual receive ordernya bener gak bener habis penjual receive ordernya kira-kira apa yang penjual aku packing iya mengemas packing mengemas barang kita abis dia packing terus apa yang dia lakuin dikirim kan iya mikirin ekspedisi lah gitu tadi kan kamu udah pilih ekspedisinya berarti sekarang dia tinggal kirim barang ya kan di 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 unmute dulu udah jadi ya itu abis penjualnya mikir pengiriman terus ya ekspedisi gitu bener nah jadi ketika ketika sudah sudah disampaikan ke ekspedisi berarti yang sekarang bertanggung jawab siapa ekspedisinya ekspedisinya harus nantar barangnya ke Octavian nah jadi itu salah satu mungkin kalau misalkan di marketplace yang terlibat banyak teman-teman perusahaan ekspedisinya marketplace nya sendiri sellernya sendiri gitu ya tapi kalau misalkan di perusahaan tiga bagian ini itu satu perusahaan yang sama proses bisnisnya lebih kurang sama kayak gitu kalau misalkan buat procure to pay atau order to cash gitu ya dapet permintaan mau dibeli apa habis itu kalau misalkan ada barangnya langsung dibungkus kalau misalkan nggak ada barangnya beli dulu misalkan dari produsennya dia gitu kan kalau misalkan belum ada barangnya tapi ada bahannya doang misalkan kalau aku beli cake gitu ya kalau aku beli cake baru adanya tepung terigunya doang berarti mungkin dibuat dulu gitu ya habis barangnya jadi di packing itu nanti sama fungsi warehouse gitu kan kalau di perusahaan yang gede kalau mungkin sama marketplace mungkin sama mbaknya gitu yang nge-packing habis di packing habis itu dia antar habis di antar itu ada proses ekspedisi atau transportasi sama logistiknya habis itu teman-teman dapet nah bedanya apa sih kalau marketplace sama perusahaan bedanya adalah kalian biasanya belum bayar dulu kadang-kadang ada yang kayak gitu ya kan kadang-kadang ada yang kalian nikmatin dulu baru kalian bayar contohnya apa contohnya misalkan kayak order gojek belum tentu bayar dulu kan kalau pakai cash kan nah kayak gitu kayak gitu jadi kalau misalkan apa namanya kalau di perusahaan namanya ada terms of payment kalau terms of paymentnya adalah nyampe dulu baru bayar sama kayak COD konsepnya jadi kamu dapet dulu barangnya dan after that baru habis itu kamu bayar gitu di perusahaan proses pembayaran itu nanti dilakukan atau di apa namanya yang responsible adalah tim finance-nya tim accounting-nya gitu tadi ada yang raise hand kayaknya siapa tadi sorry siapa tadi ya mas Ari yang raise handnya Pramanda Pramanda lagi-lagi saya apa ya gak apa-apa saya sering dipanggil bapak kok gara-gara nama saya Ahmad enggak tadi sebenarnya saya mau buka kolom chat cuma ke pencet Risen tapi gak apa-apa sambil nanya gak apa-apa ya gak apa-apa gak apa-apa bayar tapi ya ya siap saya mau izin bertanya tapi agak banyak gak apa-apa tadi saya masuk agak telat oh gak apa-apa kalau izin berarti sakit iya tadi saya ikut join sebenarnya saya ada kelas dari luar sih Kak tadi diajak sama Ari siap-siap gimana kelasnya Pak Bayu dia dia kelasnya Pak Bayu satu jumlah masalah ya gak apa-apa jangan berarti ini sih Kak yang saya mempertanyakan tadi saya sedikit agak membaca sih Kak mengenai materi ARP cuma lagi mencoba memahami lagi cuma yang saya tertarik itu untuk lebih paham itu permasalahan apa sih Kak yang bakalan muncul dalam implementasi ARP dalam kerangka fungsional silos ya Kak ya dan value chain porter sih Kak yang saya bener-bener pengen yang tadi tertarik pengen nanya jadi permasalahan implementasi ARP dalam kerangka fungsional silos dan value chain porter Kak oke terima kasih Kak thank you ini manggilnya apa Manda Pram atau iya boleh Kak Manda juga Pram Pram oke Pram coba kita tes dulu value chain porter itu apa Pram Pram audionya dibuka Pram maaf kan suaranya putus-putus iya gak apa-apa value chain porter itu apa value kalau taunya value chain sih Kak kalau value chain itu aduh masih ini banget ya Kak value chain bagaimana ya yaudah harus ini value chain itu dimana semua aktivitas yang sebelumnya secara tradisional dipandang sebagai silo-silo fungsional misalkan itu unit finance terus juga atau produksi dan juga marketing yang harus mengubah suatu proses akan aktivitasnya mengikuti rantai nilai yaudah in a nutshell sebenarnya value chain itu adalah fungsi apa lini bisnisnya apa aja gitu kan mungkin 11-12 dengan supply chain kalau teman-teman pernah dengar atau rantai-rantai pasok gitu ya any kind yang namanya change itu intinya adalah saling berhubungan gitu kan nah kalau misalkan ditanya biasanya kendalanya apa ya kendalanya itu selalu ada dua macam kendala dari bisnis prosesnya pertama kedua adalah kendala dari proyeknya jadi kalau misalkan kita go back ke sini tadi ya kalau misalkan kita bilang terkait dengan kendala di proyeknya ini bisa happen di semuanya jadi misalkan kalau kendala di proyeknya let's say buat di requirements gathering tadi ya kita kita apa namanya nanyanya itu kurang detail sehingga apa sehingga kita salah ketika kita mau ngedesign sistem atau bisa juga kejadiannya di sini kendalanya kita mau develop sistemnya sangat-sangat canggih tapi gak ada orang yang capable misalkan di Indonesia gak ada orang yang bisa buat develop sistem tersebut terutama dari resource-nya atau bisa juga misalkan apa namanya dari timeline-nya jadi yang dimauin itu sangat tinggi banget tapi timeline-nya itu cuma satu minggu gitu misalkan itu juga salah satu challenge-nya kalau kita ngomong terkait dengan business process terutama di sales itu macem-macem pasti macem-macem karena aku yakin deh pasti teman-teman di sini ada yang pernah beli ini kan free fire apa sih kupon free fire itu ya ya kan paymentnya kan ada diamond-diamond gitu kan beli diamond itu kalian belinya gampang aja gitu kan ke playstore diklik diklik apa yang terbelakangnya itu sangat-sangat kompleks karena prosesnya itu adalah jadi ini mungkin beda setiap perusahaan ya karena kan mereka biasanya ada agreement tersendiri misalkan di suatu perusahaan ini itu jadi sistemnya itu adalah kuota aku yakin banget ini beberapa kan pasti sering nih main-main ini main-main game jadi sistemnya itu kuota jadi mereka itu janjian dulu sama si sama si free fire atau diamond diamond mereka janjian dulu terus mereka bilang gini ada deh buat bulan ini gue kasih kuota oh diamondnya 1 juta deh 1 juta diamond jadi mereka kasih kuota dulu nah ketika teman-teman itu ngebeli di playstore gitu kan ketika teman-teman beli di playstore kepotonglah kuota itu terus perusahaan yang jadi misalkan mungkin ini indosat gitu ya bayarnya pakai perusahaan indosat gitu ya terus kapan nih si indosat bayar gitu kan indosat bayar ketika misalkan teman-teman udah bayar untuk beli diamondnya jadi sistemnya itu kayak gitu jadi indosat bukan bukan beneran indosat ya jadi si ya misalkan si teman-teman pakai kartu kartu mawar lah ya atau kartu bambang gitu ya nah jadi si apa si games itu perusahaan games itu sama si bambang itu bilang oke ya buat PT Bambang saya kasih pokoknya diamondnya 50 ribu nah tapi PT Bambang ini belum bayar PT Bambang ini akan bayar kalau misalkan teman-teman udah beli melalui playstore jadi ketika misalkan pram beli 5 ribu diamond gitu kan 5 ribu diamond masuklah ada biaya ke si PT Bambang ini baru PT Bambang ini bayar diamondnya ke si perusahaan itu nah kalau misalkan ditanya susahnya gimana terutama dari sales gitu ya tergantung dengan bisnis prosesnya karena beda beda perusahaan beda bisnis proses jadi apa namanya perlakuannya di sistem pun beda karena kita kan ngomong terkait dengan sistem kadang-kadang bisa kadang-kadang nggak bisa gitu kan jadi ya itu sih jadi susahnya kadang-kadang kita harus nyesuaiin user maunya apa client maunya apa tapi kita juga harus calculate kira-kira sistemnya bisa atau enggak gitu dan secara aturan atau secara policy itu bisa atau enggak kayak contohnya aku kasih ini deh aku kasih contoh yang lain tapi bukan di sales ya ini lebih kayak legalnya jadi misalkan kalau teman-teman ada kontrak misalkan ada perusahaan punya kontrak gitu ya perusahaan punya kontrak itu biasanya kontrak itu harus ditandatangan basah gitu ya karena itu salah satu peraturan legalnya nah tetapi berkembang teknologi sekarang kita kenal ada namanya digital signature artinya apa keabsahan digital signature itu sama dengan keabsahan ketika teman-teman tanda tangan basah gitu ya tapi ini bukan kayak ini ya teman-teman ya bukan kayak copy paste copy paste tanda tangan ya jadi ini digital signature beneran ada aplikasinya gitu ya dan aplikasinya itu sudah di sudah ada lisensinya gitu jadi kalau misalkan tiba-tiba nanti digugak gitu ya aplikasi yang digital signature ini akan maju ke pengadilan jadi apa namanya itu secara sistem kita bisa aja secara sistem kita desain gitu kan setiap kali ada kontrak tinggal bapak tinggal klik tombol ini nanti tanda tangannya langsung ada gitu kan tapi kita gak bisa ngelakuin itu kenapa? karena Indonesia udah ada peraturannya sendiri bahwa itu namanya bukan digital signature gitu digital signature itu harus pakai aplikasi yang memang sudah ada lisensinya jadi kalau misalkan ditanya terhadap value value chain apa yang sulit menurut aku sih dua aspek yang tadi sih di projectnya sendiri yang memang tough gitu kan atau yang yang ini yang apa namanya yang bisnis prosesnya memang sulit oke kak paham kak iya beneran paham gak? bener kak nah makanya tadi apa namanya kita tadi bahas gitu ya karena sangat kompleks dan sangat-sangat beresiko gitu ya jadi sering kali beberapa perusahaan yang mengimplementasikan bukan sering sih beberapa kali perusahaan yang mengimplementasikan ERP itu awalnya itu gak sukses jadi misalkan direncanakan satu tahun udah beres projectnya bisa dragging sampai dua tahun or tiga tahun nah jadi what are the key factors jadi kira-kira apa sih yang apa ya pegangan yang bisa meyakinkan bahwa ERP ERP implementation ini bisa kita lakukan gitu ya jadi pertama adalah fokus terhadap bisnis proses dan requirements jadi kalau misalkan tadi kalian balik lagi ke proses yang contoh tadi Mbak Alphamart gitu ya yang ditanya Mbak Alphamartnya malah bilang ya mesin DC-nya rusak ya customer-nya nyebelin gitu ya itu sebenarnya bukan sebagai dasar untuk kita melakukan atau ngebenerin ERP sistemnya jadi kita harus fokus terhadap bisnis prosesnya kalau misalkan ada klien yang tanya kayak gitu kita harus tanya balik ini impact-nya apa Mbak di bisnis prosesnya Mbak apakah Mbak dengan customer yang suka marah-marah ini jadi gak bisa bekerja jadi harus fokus terhadap bisnis prosesnya dan requirements-nya abis itu strong project management dan commitment of resources artinya apa artinya kalau misalkan kita kalau misalkan klien bilang gini saya mau robot yang bisa makan sendiri jadi terus kalau misalkan saya lagi kesetian dia langsung langsung nanyain kabar saya kalau misalkan saya mau makan buah dia langsung potongin buahnya gitu kan nah terus habis itu dia tanya nah saya mau robot yang kayak gitu pokoknya yang bisa segalanya deh kira-kira berapa lama tuh develop robotnya kenapa butuh strong project management karena kita harus proyeksi effortnya berapa untuk membuat robot kayak gitu kalau misalkan tiba-tiba kita bilang oh iya pak gampang sebulan bisa wah itu udah udah pasti akan menggunakan timnya juga jadi strong project management sama commitment of resources jadi resource-nya juga harus baik dan harus committed habis itu obtain strong and continuing commitment from senior executives jadi kadang-kadang gitu ya kalau misalkan kita fokusnya cuma di level operational itu gak akan ada habisnya karena biasanya di level operational itu framework berpikirnya mereka adalah gimana caranya saya kerjanya sesedikit mungkin sedikit mungkin semudah mungkin supaya membuat mereka juga bisa to-operatif kita perlu dukungan dari atasan-atasannya gitu supaya bisa menekan mereka dan mereka mau berubah sufficient time to plan itu tadi jadi harus punya waktu yang cukup untuk benar-benar mikir kira-kira ini projectnya berapa lama kebutuhannya apa khususannya seperti apa sama yang terakhir tadi kita udah pernah bahas training and change management gitu ya gimana kita nge-training orang-orang itu supaya bisa dan mau pakai sistem yang baru aku punya satu pertanyaan besar jadi setelah mendengar tadi curahan dan kebawalan aku gitu kan apakah dibutuhkan jadi benar-benar dibutuhkan gak sih apa namanya ERP itu untuk di sebuah company tell me what do you think kira-kira apa menurut kalian maybe someone that they mau raise their hand boleh silahkan teman-teman dibantu yang mau jawab saya kasih nilai tambahan seperti biasa silahkan ini biasanya banyak sih yang mau jawab yuk kayaknya nilai tambahan lebih seksi ya mas Arya dibandingkan J.C.O. atau Starbucks pasti mereka milih J.C.O. sih sebenarnya aduh receh banget ya oke anyway boleh siapapun mau jawab atau mau ditunjuk lagi juga gak apa-apa ini biasanya kalau udah malam ini pengen ditunjuk oh iya ini jangan-jangan ini tinggal 30 lagi participantsnya aduh enggak 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 ini tadi di grup ada sekitar 10 orang mereka hilang jaringan dan beberapa mati lampu gitu ya tadi kan kita di 100 ini udah 1 jam setengah kita jalan sampai 2 jam bertahan segini ini bagus banget sih bagus banget dan saya merhatiin banget silahkan Mbak ditunjuk salah satu tapi teman-teman gini kalian mau tanya apapun boleh jadi not really related to ERP misalkan kalian mau tanya kayak kira-kira range gajinya berapa sih kalau misalkan buat fresh grab gitu ya buat jadi ERP kira-kira gimana sih kerjaannya gitu kan jam kerjanya gimana enaknya apa sih gitu kan jadi feel free to ask tanya apa aja jadi tidak biar gak terlalu ini Kak mau jawab Kak mau jawab dia mau jawab yang ini ini penting gak sih sistem ERP di perusahaan itu gitu kan gimana bos kalau menurut saya itu penting banget Kak pentingnya kenapa karena dalam suatu bisnis itu pasti membutuhkan yang mudah namun tepat gitu nah sistem ERP ini itu sistem yang benar-benar mendukung buat perusahaan kayak untuk mengoptimalisasi proses bisnisnya terus pengurangan biayanya juga itu pengurangan biaya dalam operasionalnya juga buat perusahaan itu bisa di apa di kendalikan gitu terus proses buat melakukan pekerjaan pekerjaannya itu di perusahaan bisa lebih efektif gitu Kak mantap jawabannya sangat-sangat bagus sekali kamu sudah ini sudah bagus ini ada yang mau jawab lagi teman-teman risiko rezeki ya oke good feel free to answer kalau menurut kalian bilang kayak aduh kalau saya sih gak tau sih kak soalnya saya juga gak ngeti-ngeti banget it's fine oke karena disini juga even aku juga masih belajar gitu di tenang saja oke Mbak Rena saya izin matikan recording gitu ya supaya nanti pertanyaannya bisa lebih luas lagi karena nanti recordingnya khusus untuk IRP ya oke saya matikan dulu